Intro Hey sahabat muslim tanah air Libya merupakan sebuah negara yang terletak di bagian Afrika Utara Negara ini memiliki luas terbesar keempat di Afrika dan menjadi negara ke-17 terbesar di dunia Negara Libya sangat kaya dengan sumber daya alam terutama minyak dan gas Sebelum terjadi konflik di negara ini sektor minyak dan gas berperan penting dalam pendapatan ekonominya Karena sektor ini juga Libya pernah menjadi salah satu negara terkaya di Afrika Namun setelah keruntuhan rezim Muammar Qadhafi konflik dan ketidakstabilan politik berdampak negatif pada ekonomi dan mempengaruhi kehidupan masyarakat Libya Nah, seperti apa negara Libya yang sesungguhnya? Berikut kami akan ajak kalian jalan-jalan ke negara Libya Secara geografis Libya berada di kawasan Afrika Utara Negara ini menjadikan Tripoli sebagai ibu kotanya dan luas wilayah negara ini mencapai 1.759.541 km persegi Libya berbatasan dengan Laut Mediterania di utara Mesir di sebelah timur, Nigeria di selatan, serta Al Jazeera dan Tunisia di sebelah barat Negara Libya termasuk negara dengan garis pantai terpanjang di Afrika Panjangnya mencapai 1.770 km Laut Mediterania yang dekat dengan Libya sering juga disebut dengan Laut Libya Ada pun secara iklim, negara ini hampir seluruhnya beriklim kering Dan dari segi populasi, Libya tercatat memiliki penduduk sebanyak 6,7 juta jiwa Dimana hampir 88 persen penduduk Libya berada di kota besar seperti Tripoli dan Misrata Sebagian besar wilayah Libya terletak di Gurun Sahara yang merupakan salah satu gurun terbesar dan terpanas di dunia Keindahan gurun ini dengan pasirnya yang bergerak dan oase yang jarang memberikan pengalaman yang unik bagi para pengunjung Mayoritas penduduk Libya merupakan keturunan Arab Tetapi terdapat juga etnis lain seperti etnis Barber yaitu bagian kelompok etnis Afrika Utara dan Afrika Barat Penduduk Libya sebagian besar menganut agama Islam dengan ajaran Islam Sunni Namun terdapat pula komunitas kecil Kristen seperti Kristen Ortodok Bahasa resmi yang digunakan di negara ini juga merupakan bahasa Arab Serta mata uang yang digunakannya yaitu dinar Libya Tentu saja di Libya memiliki populasi wanita yang sangat cantik Wanita Libya memiliki ciri fisik yang hampir sama dengan orang Arab Karena mayoritas wanita Libya berasal dari kelompok etnis Arab Wanita Libya dapat ditandai dengan ciri-ciri seperti kulit sawo matang rambut hitam, badan tinggi proporsional, dan mata coklat Namun ada juga wanita Libya yang berasal dari kelompok etnis minoritas seperti Amazigh atau Toubou yang mungkin memiliki ciri-ciri fisik yang berbeda Wanita di Libya memiliki beragam peran dan pengalaman meskipun situasinya telah berubah selama beberapa dekade terakhir karena pergolakan politik dan sosial di negara itu Pada masa sekarang, peran wanita di Libya mencakup berbagai bidang seperti politik, ekonomi, pendidikan, dan budaya Sebelum revolusi Libya pada tahun 2011 selama pemerintahan Muammar Gaddafi wanita Libya memiliki hak-hak tertentu dan sebagian besar memiliki akses ke pendidikan dan lapangan pekerjaan Namun, pada saat yang sama ada pembatasan dan diskriminasi terhadap wanita dalam beberapa aspek kehidupan seperti dalam hal warisan dan hukum perkawinan Setelah revolusi tahun 2000 sebelas dan jatuhnya rezim Gaddafi situasi politik dan sosial di Libya menjadi sangat kompleks dan hal ini juga mempengaruhi peran wanita Beberapa wanita terlibat dalam perjuangan politik dan aktivisme sementara yang lain mengalami kesulitan ekonomi dan keamanan yang mengancam kehidupan sehari-hari mereka Kehidupan malam di Libya memiliki ciri khas tersendiri terutama di kota-kota besar seperti Tripoli dan Benghazi Namun, penting untuk diingat bahwa situasi keamanan dan kebijakan sosial yang berlaku dapat mempengaruhi kegiatan dan gaya hidup malam di negara tersebut Cafe dan restoran seringkali menjadi tempat populer bagi orang-orang Libya untuk berkumpul, bersantai dan menikmati waktu bersama keluarga dan teman-teman Pengunjung bisa menikmati hidangan lokal sambil menikmati suasana malam Meskipun tidak sebanyak di negara-negara lain beberapa klub malam dan bar dapat ditemui di beberapa kota di Libya Mereka menawarkan tempat bagi pengunjung untuk menikmati musik, menari, dan bersosialisasi Pemerintahan Libya mengalami kekacauan sejak terjadinya krisis Libya dan intervensi NATO pada tahun 2011 Sistem pemerintahan di Libya saat ini sedang mengalami dinamika dan perubahan yang signifikan Dari sisi ekonomi, Libya masih mengalami tantangan yang rumit Perang saudara yang terjadi sejak jatuhnya rezim Muammar Qadhafi telah memberikan dampak yang kurang baik pada perekonomian negara Awalnya Libya adalah negara yang kaya dengan sumber daya alam yang melimpah terutama di sektor minyak mentah Sebelum konflik terjadi sektor minyak dan gas Libya merupakan tulang punggung ekonomi negara Sektor ini menyumbang sebagian besar pendapatan ekspor dan pendapatan pemerintah Namun perang saudara yang belum selesai telah mengganggu produksi minyak menghambat ekspor dan menghancurkan infrastruktur sehingga perekonomian di Libya mengalami penurunan drastis Di sisi lain, infrastruktur negara termasuk transportasi, energi, dan telekomunikasi juga mengalami kerusakan dan kekurangan pemeliharaan Padahal sektor pariwisata di Libya juga memiliki potensi besar terutama karena negara ini kaya akan warisan arkeologis, keindahan alam, dan kebudayaan yang kaya Seperti, Libya memiliki situs-situs arkeologis yang luar biasa seperti kota-kota Romawi kuno seperti Leptis Magna, Sabratha, dan Cherna Situs-situs ini menarik minat para wisatawan yang tertarik pada sejarah dan arkeologi Libya juga memiliki pantai yang indah di pesisir Mediterania dengan pasir putih, air biru, dan tempat-tempat berlibur yang menarik seperti Pantai Al-Hani, Pantai Al-Nakah, dan Teluk As-Salom serta memiliki kota-kota bersejarah seperti Tripoli, Benghazi, dan Sabha yang dapat kalian kunjungi Itu dia fakta tentang negara Libya Masih berminat untuk mengunjungi negara satu ini? Kalau tahu faktanya, tentu kita akan lebih bersyukur hidup di negara kita tercinta Indonesia ini Semoga informasi kami bermanfaat Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh